Intro Halo Traders, jumpa kembali dengan Mark Sinambela dalam program VB's Morning Call. Memulai perdagangan pagi ini kami laporkan terlebih dahulu pergerakan bursa saham Amerika Serikat ditutup mix pada akhir perdagangan, akhir pekan hari Jumat. Tertekan pelemahan saham teknologi serta laporan laba sektor ini mengecewakan. Dow Jones naik 0,12%, didorong oleh meningkatnya saham Coca-Cola. S&P 500 naik 0,10%, pengaruh menguatnya saham sektor energi, serta Nasdaq turun 0,80%. Perdagangan bursa saham Asia pagi ini dibuka mix pengaruh meningkatnya keuntungan indeks lokal utama pada pekan lalu. Nikkei turun 0,20%, sedangkan bursa saham Australia hari ini ditutup memperingati hari Anzac, serta Kospi naik 0,05%. Dari pasar komoditas, harga emas pada akhir perdagangan Jumat kemarin turun sebesar 1,24% ke 1.232,96 dolar per troy ons, pengaruh dolar menguat terhadap yen dan euro, memberikan tekanan terhadap harga emas, perak, dan sektor komoditi mentah lainnya. Sedangkan harga minyak mentah WTI ditutup naik pada akhir perdagangan Jumat kemarin naik sebesar 1,3% pada posisi 43,73 dolar per barel, pengaruh sentimen pasar menjadi lebih optimis di tengah-tengah, tanda-tanda banjir pasokan global kemungkinan berkurang. Dari pasar valuta asing, menguatnya dolar Amerika Serikat ke level tertinggi terhadap yen dalam 3 minggu pada Jumat kemarin, euro terhadap USD turun 0,60% ke level 1,12184, posturing terhadap USD naik 0,50% ke level 1,43927, USD terhadap yen Jepang naik 2,1% ke level 111,746. Dari pasar modal Indonesia, pada akhir perdagangan Jumat kemarin, ISG naik 0,2% pada posisi 4,914,73 terdorong aksi bargain hunting investor asing, tercatat dana asing yang masuk pasar modal mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Pengaruh mixnya pergerakan indeks bursa saham global, serta fokus pasar kepada rapat pertemuan Fed pada pekan ini, berusaha membayangi laju ISG. Hari ini ISG diperkirakan akan berada di kisaran support 4,872 hingga 4,893 dan kisaran resisten 4,927 hingga 4,940. Saham-saham yang menarik untuk dicermati hari ini, BBTN, KLBF, TLKM, dan ANTM. Demikian Vibis Morning Call pada pagi ini, selamat berinvestasi, salam Vibis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!